Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming ya Sekarang kita akan membahas mengenai polymorphism in javascript Apa itu polymorphism ya? Nah, polymorphism adalah satu daripada konsep utama ya dari OOP Dari bahasa object oriented ya Yang mana poly artinya banyak ya Morphism artinya transforming dari satu bentuk ke bentuk lainnya ya Jadi polymorphism maksudnya adalah fungsi yang sama dengan signature yang berbeda ya Dengan signature yang berbeda dipanggil berkali-kali Nah, polymorphism dalam javascript merefer ke kemampuan dari object yang berbeda Untuk merespon ke metode dan properti yang sama dengan cara yang berbeda Nah, jadi disini dikatakan hal ini memungkinkan object dari tipe-tipe yang berbeda Nah, dipelakukan sebagai object-object dari object superclass yang sama Nah, hal ini memungkinkan kode untuk ditulis Yang mana bekerja dengan object dari berbagai macam tipe Ya, tapi hati-hati disini ya di javascript Karena disini type-nya agak kurang jelas mungkin ya Jadi, ya type-nya agak kurang jelas Karena kan variable type-nya meskipun sebenarnya yang kita masukkan itu object ya Yang kita masukkan object Itu ya boleh dikatakan object type ya Tipe object Nah, tapi kita tidak mengatakan disona ya Kita tidak mengatakan bahwa kita harus menerima object A atau object B gitu Untuk masuk sebagai argumen sebuah function ya Jadi, agak berhati-hati di javascript disini Jadi, kita harus sudah tahu gitu Kira-kira object apa yang akan masuk Sebagai argumen dari sebuah function ya Nah, disini dikatakan tanpa perlu mengetahui ya Tipe yang khusus dari masing-masing object Istilah sederhananya itu polymorphism Maksudnya adalah variable dari supertype Yang bisa merefer ke object subtype Jadi, ini mungkin bisa digarisbawahi ya Ini sangat penting ya Satu kalimat ini sangat penting ya Bahwa polymorphism ya Harus memiliki unsur ini ya Maksudnya bahwa variable dari supertype Bisa refer ke object subtype Mengapa? Karena nanti ya kita akan lihat Akan saya bahas ya Di slide-slide selanjutnya Mengapa salah satu konsep yang ini Dari polymorphism sangat penting ya Dan yang lainnya juga ini cukup penting ya Polymorphism berarti Ya, dia transform dari satu bentuk ke yang lainnya Nah, dia juga harus mengandung ini ya Harus mengandung transforming one form into another ya Jadi, kalau tidak memiliki dua buah ciri ini Maka sudah bisa dipastikan bahwa kode tersebut Tidak termasuk polymorphism Nah, lalu disini dikatakan Ada beberapa cara Untuk Mengimplementasikan polymorphism Dalam javascript ya Cara yang pertama itu Dynamic dispatch Apa itu dynamic dispatch ya? Dynamic dispatch itu Dikatakan disini Javascript dynamic typing ya Memungkinkan Memungkinkan Metod Metod Panggilan metod Di resolve Pada saat runtime ya Pada saat berjalan Berdasarkan pada Tipe objek yang sesungguhnya Ya Dibandingkan Tipe yang dideklarasikan Nanti kita akan lihat contohnya ya Apa maksudnya disini ya Dengan tipe objek yang sesungguhnya Dibandingkan tipe objek Pada saat dideklarasikan ya Nah, lalu Duck typing Apa itu duck typing? Duck typing itu Objek-objek yang dievaluasi Berdasarkan Bavure ya Berarti berdasarkan metodnya ya Nah, disini dikatakan Misalnya Adanya Metod tertentu Atau properties tertentu Dibandingkan tipenya ya Tipe Tipe itu artinya Objek Objek reference ya Bisa dikatakan Objek reference disini ya Objek reference-nya itu Tipe apa Kalau class car ya Type ya car artinya ya Type objeknya car Kalau kelasnya Class person ya Object type-nya person Nah, seperti itu Nah, jika Sebuah objek Yang memiliki Metod dan properties yang dibutuhkan Dia bisa Diperlakukan sebagaimana Dia Dia belongs to a certain type ya Artinya dia termasuk Dalam tipe tersebut ya Jadi, dikatakan disini Jika objek Memiliki Metod dan properties yang dibutuhkan Dia bisa Diperlakukan sebagai Ya, tipe yang Yang dibutuhkan ya Tipe yang dibutuhkan ya Tipe Tipe yang termasuk Kedalam Kategori ini Gitu Kategori Metode dan properties Yang sesuai ini ya Karena dia tidak melihat Dia tidak melihat Certain type Dia tidak melihat Tipe objeknya apa gitu Dia tidak melihat Class car Atau Class person Atau apa Tapi dia lihat Di dalam Class car Atau Class person Itu ada Metod dan properties Apa Dan kalau ada Metod dan properties Tersebut Maka dia bisa Dianggap Ya Method dan properties Tersebut Termasuk Kedalam Ya Tipe tertentu Misalkan Tipe car Itu Ya Atau Tipe person Tersebut Nah Kita bisa lihat Nanti ya Di Contoh kodenya Akan jauh Lebih jelas lagi Bagaimana Cara Porimorphism Ini Bekerja Oke Kita lanjutkan Dengan Dynamic Dispatch Example Contoh Dynamic Dispatch Nah Disini Kita bisa lihat Ada Tiga buah Class Class Animal Yang mana Merupakan Parent Class Jadi Jadi Class Orang tuanya Dengan Constructor This Animal Sebenarnya Null Nah Disini Variable Supertype Lalu Speak Method Speak Method Speak Ini akan Menjalankan Return Animal Speaks Ya Dia akan Print Dia akan Print Animal Speaks Nah Lalu Disini Class Doc Extends Animal Artinya Class Doc Ya Anaknya Dari Animal Begitupun Dengan Class Cat Anaknya Animal Nah Masing-masing Kalau Class Doc Dijalankan Disini Method Speak Akan Ditun Wolf Ini merupakan Overriding Method Kenapa Overriding Method Karena Kita bisa Lihat Nama Method Sama Yaitu Speak Dan Parent Method Metode Orang Tuanya Di Animal Sama Speak Tapi Isinya Beda Kita bisa Lihat Disini Kalau Di Class Animal Isinya Itu Animal Speak Sedangkan Di Class Doc Isinya Wolf Nah Itu Sudah Di Overriding Artinya Ditimpa Ditulis Ulang Nama Metode Sama Dengan Metode Di Dalam Kelas Orang Tuanya Dalam Parent Class Tapi Apa Yang Dikerjakannya Berbeda Di Atas Yang Dikerjakan Menampilkan Animal Speak Yang Di Dalam Class Doc Menampilkan Wolf Oke Nah Lalu Setelah itu Class Cat Juga sama Dia melakukan Overriding Terhadap Speak Method Yaitu Dengan Return Mail Tapi Harus Diingat Hanya Dengan Menggunakan Overriding Ini Hanya Dengan Menggunakan Overriding Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Mencapai Apa Yang Disebut Polymorphism Karena Karena Tidak Memenuhi Syarat Ini Transforming Dari Satu Bentuk Kedalam Bentuk Lainnya Dan Satu Syarat Lagi Yang Paling Penting Disini Yaitu Bahwa Variable Dari Super Type Bisa 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 Ke Object Subtype Tapi Berhati Hati Bahwa Bahwa Kalau Kita Googling Di Internet Itu Banyak Yang Mengatakan Overriding Itu Sudah Merupakan Sudah Merupakan Polymorphism Padahal Hanya Dengan Menggunakan Overriding Itu Tidak Bisa Sama Sekali Mencapai Polymorphism Kecuali Kecuali Di Real OOP Seperti Di Java Karena Hanya Dengan Menggunakan Overriding Kita Sudah Cukup Kita Sudah Cukup Kita Bisa Lakukan Polymorphism Karena Apa Karena Di Java Itu Semuanya Object Jadi Bisa Dicall Dari Main Object Yang Mana Sebenarnya Berupa Object Juga Nah Kalau Disini Kalau Di Javascript Itu Kita Tidak Bisa Lakukan Hal Seperti Itu Nah Jadi Kita Harus Kita Harus Tidak Bisa Menggunakan Hanya Overriding Method Kita Harus Gunakan Dynamic Dispatch Dynamic Dispatch Jadi Dynamic Dispatch Disini Itu Kita Buat Sebuah Function Kita Buat Sebuah Function Disini Kita Bisa Lihat Make Animal Speak Animal Console.blog Animal.speak Akan Menampilkan Animal.speak Tapi Yang Jadi Masalah Sekarang Disini Speak Yang Mana Speak Yang Dari Kelas Animal Apakah Speak Yang Dari Kelas Dog Apakah Speak Yang Dari Kelas Cat Yang Akan Ditampilkan Nah Ini Dia Yang Akan Menjadikannya Polymorphism Polymorphism Nah Ini Yang Menjadikannya Polymorphism Jadi Tergantung Daripada Tipe Object Yang Akan Masuk Kedalam Sini Nah Kita Bisa Lihat Disini Kita Buat Instance Dari Dog And Cat Nah Disini Tipe Object Itu Dog Diwakili Oleh Refresh Dog Dan Tipe Object Cat Diwakili Oleh Refresh Cat Kita Lakukan Instanciation Yaitu New Dog Dan New Cat Tapi Tipe Object Sebenarnya Dog Dan Tipe Object Cat Nah Lalu Disini Kita Lakukan Instanciation Terhadap Animal Parent Class Orang Tuanya Kita Assign Ke Refresh Generic Animal Lalu Kita Disini Assign Dog Assign Dog Reference Dog Terhadap Tipe Dog Kedalam Generic Animal Animal Jadi Disini Generic Animal Ini Merupakan Parent Class Atau Super Type Dikatakan Disini Jadi Disini Katakan Assign Dog Object To Super Type Variable Inside Animal Artinya Apa Memasukkan Object Dog Ini Ke Super Type Variable Super Type Di Animal Jadi Bisa Dilihat Disini Generic Animal Animal Generic Animal Mengacu Kepada New Animal 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 Berarti Constructor Nya Constructor Nya Constructor Nya Dis Animal Menunjuk Ke Object Dog Jadi Dia Menunjuk Ke Object Anaknya Dia Menunjuk Ke Object Anaknya Jadi Disini Variable Super Type Dia Menunjuk Ke Object Anaknya Ya Nah Apa Akibatnya Akibatnya Kita bisa Lakukan Panggilan Dengan Fungsi Ini Make Animal Speak Generic Animal Generic Animal Akan Dijalankan Disini Speak Yang Dijalankan Otomatis Speak Nah Ini Memenuhi Syarat Yaitu Bahwa Polymorphism Ya Maksudnya Adalah Variable Dari Super Type Bisa Meriver Ke Object Dari Sub Type Ya Ini Variable Dari Super Type Meriver Ke Object Dari Sub Type Ya Dia Sudah Memenuhi Syarat Ini Nah Jadi Ini Baru Bisa Dikita Katakan Ode Ini Kode Ini Dynamic Dispatch Ya Memenuhi Persyaratan Polymorphism Nah Lalu Disini Sama Ya Signing Cat Object Ya Nah Cat Object Juga Sama Seperti Dog Kita Bisa Lihat Cuma Hasilnya Meow Karena Dia Mengarahkan Ke Cat Nah Jadi Tergantung Disini Anaknya Ada Apa Dog Cat Pig Dan Lain Lain Kita Bisa Bikin Sebanyak Banyak Ya Gitu Ya Dan Kita Menggunakan Polymorphism Untuk Mengarahkan Ya Untuk Mengarahkan Speak Dari Anak Yang Mana Yang Akan Dijalankan Ya Dan Itu Dari Parent Nya Dari Orang Tuanya Ya Dari Orang Tuanya Diarahkan Nah 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 Merupakan Inti Dari Polimorphism Ya Dan Ini Memenuhi Salah Satu Syarat Yang Lainnya Itu Transforming One Form Into Another Jadi Dia Akan Mentransform Sebuah Bentuk Kedalam Yang Lainnya Yaitu Dia Bentuk Animal Ya Animal Type Ya Tipenya Animal Tadinya Nah Dia Akan Bertransformasi Ya Bertransformasi Berubah Bentuk Ya Berubah Bentuk Menjadi Tipe Dog Ya Lalu Kalau Di bawah Ini Dia Berubah Bentuk Menjadi Tipe Cat Ya Maka Yang Dijalankan Adalah Function Speak Dari Cat Nah Sinilah Dia Maka Maka Memenuhi Syarat Polimorphism Ya Oke Dan Dynamic Dispatch Seperti yang Dikatakan Ya Dynamic Typing Memungkinkan Panggilan Metode Untuk Diresolve Pada saat Pada saat Runtime Berdasarkan Tipe yang Sesungguhnya Dari Objek Dibandingkan Tipe yang Dideklarasikan Nah Seperti Kita Lihat Disini Ya Tipe Yang Dideklarasikan Yaitu Tipe Tipe Ini Generic Animal Ya Ya Tipe Yang Dideklarasikan Tipe Generic Animal Generic Animal Merupakan Tipe Dari Animal Ya Tipe Dari Animal Tapi Dia Pada saat Dijalankan Pada saat Program ini Dijalankan Ini bukan Generic Animal Lagi Ya Tipe yang Masuk bukan Tipe Animal Lagi Melainkan Tipe Dog Yang Dijalankan Dan Di bawah Tipe Cat Yang Dijalankan Jadi Jadi Berubah Tipe Tipe Pada saat Terjadi Runtime Pada saat Programnya Dijalankan Oke Jadi Berhati-hati Karena di internet Banyak Hanya dengan Menggunakan Overriding Method Lalu Langsung Dipanggil Satu Per satu Dikatakan Bahwa itu Eksampel Dari JavaScript Polymorphism Itu sama Sekali Tidak Memenuhi Unsur Polymorphism Sama Sekali Karena Tidak Memenuhi Persyaratan Polimorphism Adalah Variable Dari Supertype Yang Bisa Refer Ke Object Subtype Dan Satu Lagi Transform Dari Satu Bentuk Kedalam Bentuk Yang Lainnya Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Duck Typing Contoh Duck Typing Duck Typing Juga Sama Dia Bisa Melakukan Polymorphism Di JavaScript Jadi Ada Dua Tipe Dua Cara Untuk Melakukan Polymorphism Di JavaScript Kita Bisa Lihat Class Duck Quack Return Quack Class Person Function Speak Return I'm not Duck But I Can Quack Like One Oke Lalu Disini Kita Bisa Lihat Nah Function Ini Menunjukkan Duck Typing Duck Typing Itu Kita Bisa Lihat Function Make Quackable Entity Nah Dia Ngecek Jika Tipe Dari Entity Dot Quack Berupa Function Berupa Function Maka Dijalankan Function Entity Dot Quack Berupa Function Berarti Kalau Ada Function Ini Nah Kalau Tidak Ada This Entity Cannot Quack Nah Disini Memenuhi Persyaratan Bisa Kita Lihat Disini Apa Yang Dicek Adalah Bukan Type Bukan Tipenya Jadi Ketika Sesuatu Masuk Kedalam Entity Maka Akan Dicek Disini Bukan Tipe Dari Objek Apakah Tipe Duck Atau Tipe Person Dia Tidak Mengecek Berdasarkan Tipe Tidak Tidak Melihat Tipe Tidak Tau Bahkan Tipenya Apa Tapi Yang Penting Dicek Apakah Ada Yang Namanya Metode Quack Entity Quack Apakah Ada Metode Quack Yang Berupa Function Dan Ketalian Disini Mengecek Apakah Metode Quack Adalah Function Nah Kalau Misalkan Metode Quack Ini Ya Memang Metode Quack Ada Artinya Dengan Tidak Function Atau Metode Sama Artinya Nah Dikatakan Oke Metode Quack Function Quack Memang Ada Sudah Dia Akan Jalankan Jadi Kalau Ada Class Yang Lain Lagi Ada Duck Ada Hand Ada Apa Semuanya Nah Ini Dia Akan Ngecek Berdasarkan Function Ada Atau Nggak Nah Lalu Disini Kita Bisa Lihat Kita Biasa Kita Buat Instance Dari Duck Dan Person Lalu Disini Menunjukkan Demonstrating Itu Menunjukkan Duck Typing Itu Mac Quackable Duck Lalu Keluarnya Quack Lalu Mac Quackable Person Nah Dia Akan Cek Function Quack Ada Atau Nggak Ternyata Tidak Ada Tidak Ada Di Class Person Nggak Ada Di Class Person Nggak Ada Jadi Person Quack Ada Atau Nggak Dia Akan Cek Function Ada Atau Nggak Dia Tidak Tidak Peduli Dengan Tipenya Dengan Person Nggak Dia Tidak Peduli Dia Mengecek Apakah Apakah Metodnya Atau Properties Ada Atau Nggak Nggak Di Cek Ini Metodnya Metod Quack Ada Nggak Dalam hal Ini Nah Disini Dikatakan This Entity Cannot Quack Karena Dicek Gagal Maka Hasilnya Ke Else This Entity Cannot Quack Kita Bisa Lihat Lagi Disini Sudah Memenuhi Peseratan Duck Typing Yaitu Objek Yang Dievaluasi Berdasarkan Pada Beaviewernya Beaviewer Diimplementasikan Sebagai Metod Atau Function Dalam Sebuah Kelas Jadi Objek Dievaluasi Berdasarkan Metodnya Nah Disini Dikatakan Misalkan Apakah Ada Kehadiran Metod Atau Properties Tersebut Dibandingkan Tipenya Dia Tidak Melihat Tipenya Jika Sebuah Objek Punya Metod Properties Yang Dibutuhkan Dia Bisa Dianggap Dia Udah Termasuk Kedalam Tipe Yang Dinginkan Jadi Contohnya Seperti Ini Kalau Dada Quack Tipe Duck Udah Termasuk Sebagai Tipe Yang Dinginkan Dinginkan Dinginkan